Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam, saudara pelaksanaan pemilu di Kepulauan Riau hingga Jumat 16 Februari ini berlangsung aman dan badan tertib. Kondusivitas yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau ini mendapat apresiasi dari Gubernur Kepulauan Riau, Asyarahman. Gubernur Kepulauan Riau, Asyarahman mengapresiasi masyarakat Kepri yang telah menjaga kondusivitas Kamtibmas di masa pemilu 2024. Menurut Ansar Ahmad, hal ini menunjukkan kedewasaan masyarakat Kepri dalam berdemokrasi di momen pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Ansar Ahmad menuturkan antusiasme masyarakat untuk memberikan hak suaranya pada pemilu kali ini cukup tinggi. Hingga saat ini, Ansar Ahmad mengaku masih menunggu data tingkat partisipasi pemilih dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kepulauan Riau. Berharap kondusivitas di Provinsi Kepulauan Riau dapat terus terjaga hingga selesainya rekapitulasi penghitungan suara, mulai dari tingkat kelurahan, kejamatan, kota, hingga tingkat provinsi. Apresiasi khusus juga diberikan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, kepada anak-anak muda yang sangat antusias berpartisipasi pada pemilu kali ini. Hal ini terlihat dari banyaknya anak-anak muda yang berada di tempat pemungutan suara pada hari pencoblosan, baik untuk memberikan hak suaranya maupun menjadi penyelenggara pemilihan suara. Terima kasih, apresiasi. Ini menunjukkan bahwa masalah Kepri sudah semakin berdewasa berdemokrasi. Kita lihat, entusiasnya juga datang ke TPS, cukup memuaskan, nanti kita akan cek data partisipasi. Ya, mudah-mudahan kita masih menunggu nanti hasil rekapitulasi. Tidak ada ria apa-apa pembuatnya. Ya, entas, kita ada PPU dan tidak ada ria apa-apa dan hal-hal yang mengganggu jalannya pemilih. Apa yang apa dengan antusiasnya generasi Z, Pak? Yang pertama kali mereka memilih. Nanti prosentasenya belum kita tahu, nanti per klaster saja, tapi yang jelas kalau kita saksikan di TPS banyak sekali anak-anak muda yang berkipra di situ. Bahkan banyak PPS-nya pun banyak relatif generasi-generasi. Sementara itu Kapolda Kepulauan Riau, Inspektur Jenderal Polisi Yan Fitri Halimansyah, memastikan kondisi kamtipmas di wilayah Kepulauan Riau selama pelaksanaan pemilu 2024 berjalan dengan aman dan kondusif. Pelaksanaan pemilu mulai dari pencoblosan di tempat pemungutan suara hingga pengiriman surat suara dari TPS ke gudang logistik tingkat kelurahan dan kecamatan berjalan lancar. Meski ada beberapa TPS yang akan melakukan pemilihan suara ulang, pelaksanaan pemilu di Kepulauan Riau secara umum berjalan dengan baik. Pemilu mulai dari pencoblosan di Kepulauan Riau Bisa menjadi daerah yang paling aman untuk ke depannya dan para yugasur mungkin tidak akan mengalami apa-apa. Kapolda Kepri berharap wilayah Kepulauan Riau tetap menjadi wilayah yang aman dan nyaman sehingga dapat menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di wilayah Kepulauan Riau. Dari Nugraha, melaporkan dari Tanjung Pinang.